Persewangi Junior U15 terus genjot latihan peragaan serang dan teknik bertahan. Hal itu dilakukan guna untuk menambah daya gedor saat kontra pordes cember nanti. Dimana tim berjudul The Last Blanc Cilik ini optimis pimpin kemenangan di Laga Perdana Piala Suratin U15 yang rencananya dihelat pada Senin 7 Maret 2022 di Stadion Tiponogoro Banyuwangi. Menjelang dihelatnya Piala Suratin U15 kesebelasan Persewangi Junior terus genjot latihan ringan baik peragaan serang ataupun skema bertahan. Dengan memanfaatkan sisa waktu ini kesebelasan Persewangi terus fokus pompa latihan agar di saat kontra pordes cember nanti mampu raih poin penuh di Laga Perdana tersebut. Di Laga Perdana yang akan dihelat di Stadion Tiponogoro pada 7 Maret 2022 itu tim berjudul The Last Blanc Cilik ini akan menggunakan skema pertandingan 4-3-3. Nasrul Alung selaku kepala pelatih Persewangi mengatakan dengan skuad yang dimiliki saat ini pihaknya optimis mampu raih kemenangan saat kontra pordes cember nanti. Kita siapkan sedo untuk bertahan dan transisi positif. Jadi beberapa pemain sudah melakukan fisik yang saya rasa itu bagus sekali. Terus beberapa pemain juga gerakannya sudah mulai agresif, intercept, dribbling juga bagus, terus beberapa pemain juga mulai berpikir cerdas kapan menyerang, kapan bertahan. Insya Allah, saya yakin untuk melawan pordes kita menang. Selain itu selaku tuan rumah di putaran babak penyisian Piala Suratin, Persewangi Junior ke depan akan bertarung melawan 3 tim di antaranya pordes cember, surya naga pasuruan, dan yang gans lumacang. John Iskandar, JTV